Oke, halo Sobat Eksperimen, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum memulai project, ada beberapa hal yang harus kita siapkan Diantaranya adalah software Unity, pastinya Kemudian copy, mood yang bagus, dan akun Fuforia Developer Nah, ini nih yang akan kita lakukan kali ini sebelum nge-project Mendaftar akun Fuforia Developer Sebenarnya, Sobat bisa daftar sendiri Tapi kalau ragu saat mendaftar, ya itulah fungsi video ini Oke, gak perlu buang waktu, ayo bereksperimen Yang pertama, buka web browser Sobat terlebih dahulu Di sini saya menggunakan Chrome Dan pada bagian pencarian, kita ketikan Fuforia Developer, Enter Setelah itu, halaman portal Fuforia Developer akan muncul Biasanya, paling atas Silahkan dipilih halaman ini Dan kita akan meluncur pada halaman awal portal Fuforia Developer Saya tidak akan menjelaskan masing-masing fungsi dari home pricing, bla 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 Oke, kita langsung aja pilih menu register Dan terlihat ada beberapa form yang harus kita isi Sobat, isikan saja sesuai kolom yang diminta Di first name, saya tuliskan experiment Kemudian last name-nya usually, ya itu nama penah saya ya Kemudian company-nya experiment lagi Country tentu saja, karena saya tulen bangsa Indonesia Saya pilih Indonesia Kemudian masukkan email Dan ingat email-nya harus valid Karena email ini akan kita gunakan sebagai validasi akun Fuforia kita Username-nya experiment lagi Kemudian password-nya kita bikin sesuai permintaan Di sini password kita minimum 8 karakter Nah, di sini kita diminta lagi untuk menyisipkan setidaknya Satu buah karakter jenis angka atau number Dan karakter jenis huruf besar dan kecil Artinya password itu panjangnya minimal 8 karakter Harus ada angka, harus ada huruf besar dan huruf kecil Contohnya ya, ini password-nya Saya ganteng satu Nah, pada password ini kan karakternya lebih dari 8 Ada huruf besarnya pada G Dan selebihnya huruf kecil Dan tentunya ada angka, yaitu 1 Oke, lanjutkan Nah, kemudian silahkan confirm password Setelah itu centang I'm not a robot Dan kita pilih captanya Sesuai yang diminta dan verify Nah, terakhir pada form ini Centang 2 persyaratan ini Sobat bisa baca terlebih dahulu persyaratan atau perjanjiannya dengan Vuforia Saya sarankan untuk membaca ya Kalau udah ya lanjut Create account Kemudian muncul notif bahwa validasinya telah dikirim ke email yang telah kita masukkan Oke, tentunya kita buka email kita Saya pakai gmail.com Nah, disini ada email dari Vuforia Dengan subjek do not reply Kita pilih yang nomor 2 dari atas Dan pada perintah mengklik link untuk validasi Silahkan diklik saja linknya Dan sekarang kita sudah mendapatkan akun Vuforia developer Oke, kita coba tes Klik login Masukkan email Masukkan password Sip Portal developernya sudah terbuka Oh iya, disini terdapat 2 menu atau 2 tab Di antaranya menu lisensi manager dan target manager Ini akan sobat ketahui fungsinya masing-masing pada saat kita mulai mengerjakan project Oke, karena tujuan sudah tercapai saatnya video ini ditutup Oke, selamat dan semangat dalam mengeproject Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh